Tapi sudah pembahasannya sampai IRR tadi. Oke, sudah sampai INR ya. Sekarang ngitungnya IRR kan sudah ya tadi ya. Anda tinggal sama dengan IRR. Free cash flow-nya Anda blok 2,3 juta sampai 1,59. Ini enak. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita bicara skenario. Artinya kalau bicara skenario, ya sudah. Tidak satu variable, lebih banyak variable yang dipertimbangkan di dalam melakukan analisa resiko. Secara simultan, berbarengan. Kemudian kita hitung seberapa besar pengaruhnya terhadap NPV. Kalau ada value driver yang berubah lebih dari satu. Secara bersama-sama. Ini contohnya, intinya gini. Ada dua skenario. Skenario pertama, yang berubah output yang dijual Rp1,75 dengan harga yang relatif murah Rp24,5. Apakah itu masih viable, layak jika didasar pada NPV base case-nya. Jadi Anda sudah punya NPV base case, namun kemudian Anda pada perubahan di unit terjual dan harganya. Skenario yang kedua, unitnya yang terjual turun. Dari Rp1,75 menjadi Rp100, namun Rp4,45 menjadi Rp35. Sama, apakah viable atau tidak. Ini datanya. Ini yang berubah. Ada dua value driver pada dua skenario. yang lain tetap. 1,5 tahun ada self-in, sehingga depresiasinya tetap Rp2,50. 1,5 dikurangi 0,25 dibagi 5. Setempat diperresiasi Rp25. Discount rate-nya Rp12, tax rate-nya Rp30. Dengan cara tabel yang sama, Anda bisa hitung. Bagaimana kalau harganya Rp1,75 tapi harganya lebih murah, atau sebaliknya dinaikkan harganya, tapi jualnya menjadi kurun, jadi Rp100.000 unit. Oke, ada dua skenario ya. Dari situ Anda menantim untuk seberapa sensitif terhadap NPV-nya dari dua skenario tadi. Oke. We can estimate the free cash flow as before, and then compute the NPV other to skenario. Ini. Intinya ini yang skenario pertama. Ketemu NPV-nya. Minus. Oke. Revenue sama dengan apa kali apa ini? Oke. Berarti Rp1,75.000 kali Rp24,5.000. Variable cost-nya Rp175.000 kali Rp20.000. Kalau tidak salah tadi ya. Anda lihat di sini. Rp20.000 kan? Ini Rp20.000 dolar. Fake cost-nya. Depreciation tadi sudah kita hitung. Rp1,5.000. Dikurangi Rp0,25.000. Dibagi Rp5.000. Ketemu ini. Variable cost-nya tetap. Ketemu Net Operating Income. Kajetnya 30 persen. Tadi sudah. Tadi sudah. Sampai tahun ke-5. Masukkan ini inisial. Masukkan kembali. Sesuai setual value-nya. Dan waktu kita ketemu. Ternyata IRR-nya 6,29. Lebih rendah daripada 12 persen. Ini sudah terdolak. Padahal kalau kita bicara pada IRR berapa yang sampai 0. NPV 0 kan gitu ya. Kalau kita menghitung IRR kan mencari satu tingkat diskon rate sampai NPV-nya 0. Berarti harusnya dia lebih besar dari 12. Ini pasti tidak diterima. Dan ini pasti negatif. Ternyata kalau ininya berubah menjadi 100 unit saja. 100.000 unit. Harganya tapi menjadi 35. Untungnya tinggi. IRR-nya tinggi. Berarti ini lebih viable dibandingkan skenario 1. Intinya apa? Bicara skenario. Sudah ada dua variable yang atau value driver yang dipertimbangkan mempengaruhi NPV. Ada dua komponen mempengaruhi ini. Yaitu price dan unit terjual. Oke, bedanya gitu. Kalau tabelnya ini Anda, saya yakin harusnya sudah ngelotok. Karena ini sudah yang kesekian kali yang cash flow gitu ya. Oke, jadi ada negatif. Ada positif. Skenario yang kedua menjadi dipilih. Nah, sekarang Anda sudah tahu pahamannya milih tadi. Ada P. Berapa tadi? 35 ya. Dan Q. 100. Ini saja. Anda sudah belajar statistikan. Ada lima warna biru bola. Ada warna merah bola. Ambil saja kalau Anda dapat warna biru, Anda bayar Rp100.000. Tapi suruh mengulang tiga kali. Sorry, mengulang sepuluh kali. Kemungkinannya muncul warna biru itu kan bisa berapa kali? Bisa enam kali, bisa tujuh kali, bisa dapan kali, bisa sembilan kali gitu ya. Atau bahkan mungkin lima kali. Atau mungkin tiga kali. Kalau tiga kali, berarti Anda cuma dapat Rp300.000. Karna biru. Yang sembilan, yang tujuh ratus ribu, yang warna merah. Jadi bisa dikatakan Anda dapatkan kehilangan Rp700.000. Paling bagus kalau Anda dapat sepuluh kali ngambil, dapat biru semua. Anda dapat Rp1.000. Pertanyaannya, Pak, masa depan kan bisa jadi krismon. Bisa jadi COVID-19, COVID-19 kapan? Dua tahun, tiga tahun? Mungkin tiga tahun sudah terbentuk herd immunity, mulai berjalan bagus, setelah itu mungkin bagus. Harganya ketika merentang waktu lima tahun kan bisa jadi, bisa Rp35, bisa Rp36, bisa Rp37, iya enggak? Artinya kalau Anda ngambil, bisa ngambil kapan merah, sekali bisa ngambil berkali. Key-nya bisa juga harganya 101, 102, mungkin 150 jumlah output-nya. Jadi Rp100.000. Enggak tahu. kemungkinannya buahnya. Generate 1.000 estimated NPV, upgrade DuPont 1.000 of value, for is the investment value driver. Jadi apa? Buahnya. Anda di sini saja yang mulai itu bisa dapat Rp700.000, atau kehilangan Rp700.000, atau Rp300.000, tergantung setiap pengambilan. Dapat merah, dihitung. Simpan, aku dapat merah sekali. Hitung, aku dapat biru, dapat Rp100.000 sekali. Dapat lagi biru, Rp200.000 sekali. Begitu juga ini. Bisa jadi kemungkinannya Rp36.000 x Rp100.000. Bisa Rp36.000 x Rp99.000 dan segala macam. Oleh karena itu, dengan simulasi ini, Anda pertama menentukan probabilitasnya. Dasarnya adalah nanti mendasarkan pada probabilitas distribusi. Jadi tadi Anda mengambil sekali, biru. Dua kali, biru. Tiga kali, biru. Sampai 10 kali, sehingga Anda bisa melihat distribusi yang dari 10 kali pengambilan tadi, berapa biru, berapa merah. Begitu juga ini. Anda estimasi probabilitas distribusinya untuk setiap key value drivernya. 50%, 40%, 17%, totalnya harus satu. Randomly, secara random, Anda kemudian menentukan. Biasanya kalau randomly pakai mana? Yaudah pakai rent. Kalau di Excel kan, acak. Ketemu, kemudian value yang terpilih. Kemudian, mengomunai selected for each of the value driver. Kalau artinya, tadi ada value P-nya 36, kemudian kemungkinan peluangnya untuk harga 101, ini yang dipertimbangkan. Sekali. Dapat berapa? Simpen. Coba lagi. Berdasarkan acak tadi, mesin yang membel. Simpen lagi. Sampai berapa kali? Ada buku yang mengatakan sampai 50 ribu kali. Anda mengiterasi. Kalau manual, bisa tidak tidur Anda. Maka akhir software. Simulasinya, namanya simulasi Monte Carlo. Silakan Anda cari baru-baru. Kenapa Monte Carlo? Monte Carlo kalau tidak salah itu tempat kasino. Dijudi. Ahli statistik, lihat permainan judi, kemudian mencari peluang kemungkinan diamna. Makanya kemudian muncullah ini dan terkenal dengan simulasi Monte Carlo. Setelah hasilnya dari software berbagai value driver dan probabilitasnya tadi dihitung, sampai 50 ribu kali misalnya atau 10 ribu kali, kemudian Anda bisa lihat dari hasil histogram probability. Ini contoh. Probabilitanya berdasarkan percobaan 10 ribu kali. NVV-nya rata-rata adalah 869 ribu. Titik ini adalah titik nol. Berarti inilah titik dasar untuk mengetahui kecenderungan untung atau tidak berdasarkan distribusinya. ternyata yang warna biru lebih sedikit. Kalau di sini dikatakan 15 persen kecenderungannya. Rugi karena di bawah nol. Dan kecenderungannya untung 85 persen. Jadi sudah Anda pakai skenario, kemudian dari skenario itu kemudian ada masukkan ke tool. Ada toolnya sebenarnya crystal ball namanya. Pakai oracle atau juga pakai Excel. Anda lihat di YouTube ada. Membuat simulasi menti karlu. Ketemu seperti ini. Berarti Anda semakin yakin 85 persen positif. Ambil. Itu kalau menggunakan simulasi. Oke, sampai sini bisa dipahami. Dari tiga model atau tool sensitivitas, skenario, dan simulasi. Kalau simulasi tidak dibahas secara teknis penghitungannya ya. Karena memang nanti harus buat dulu perkiraan probability, kemudian probability-nya Anda tentukan, kemudian Anda rent secara acak, untuk menentukan masing-masing value, kemudian Anda tentukan akumulatifnya. Baru ketemu langkahnya banyak. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Bisa dipahami? Bisa Pak. Oke ya, bisa sampai sini. Oke, nanti saya secara share. Saya lewatin ketua kelas saja. Oke, screen. Mas Dewa Ardiansyah. Analisa. Selamat menikmati. Oke, sudah nampak di layar? Sudah Pak. Oke, ini beberapa analisa sensitivitas. Tabel-tabel yang ada di buku. Ini yang pertama tadi kita bicara probabilitas. Kok tinggal shortcut ketemu 8, ketemu 40, ketemu 60. Data-datanya ada di sini. Oh, ternyata tadi 40 itu dari unit C5 dan average price-nya 8, ketemu ini. Kemudian ini kalau berubah tadi 40, 50, 60. Termasuk di sini kalau kita ujarah analisa sensitivitas. Jadi ini base case-nya. Aspective base-nya di sini. Ini kalau kondisi buruk. Ini perubahannya masing-masing variable satu-satu. Berubahannya pengaruhnya di sini. Tadi ada turun 10 persen. Efeknya 859. Kalau unit C5 tadi ada 10 persen. Turun dari 23. Ini kalau variable cost-nya turun menjadi 269. Dan seterusnya. Ini kasus 3.2 tadi yang 209. IRR-nya. Kemudian ini kalau C5-nya tadi turun. 10 persen efeknya turun 120 persen. Ini cara menghitungnya perubahan. Tadi teman Anda ada yang tanya. Ini juga ada dua cara menghitungnya. Ada yang dengan cara dikurangi dulu. Ada yang dibagi, kemudian dikurangi. Silahkan Anda pulik sendiri dapatnya dari mana. Termasuk yang di sini ada yang skenario. Ini sudah ada skenario. Berdasarkan case 3.2 juga sudah ada. Sudah ada semua. Silahkan Anda pulik sendiri. Kalau caranya Anda, saya pikir sudah tahu. Oke, silahkan. Kalau ada yang kurang jelas, silahkan Anda pulik. Sudah saya share tadi ke IC kelas. Oke. Kalau tidak ada, saya bertanya siapanya. Kita sampai jam 1 ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, siapanya sih. Mas Abdillah Arya. Udah jawab sih, Pak. Oh, udah jawab. Mas Bani ya. Yang kelihatan di simulasi Bani Sanu Ki. Cukup, Mas? Dengan segitu Anda bisa ngeran lagi. Cukup simulasi. Oh, 85 persen. Cukup. Cukup atau perlu analisa lagi. Bagi seorang manajer. Kalau Anda jadi manajer. Tiga-tiga-tiganya sudah Anda lakukan. Satu persatu, sudah tahu dampaknya masing-masing. Kemudian Anda dalam sensitivitas. Kemudian Anda buat skenario. Kalau semuanya bergerak. Kemudian Anda meyakini saat Anda terpilih. Ini sudah Anda simulasikan. Dan ternyata, oh iya, positif. Cukup begitu? Saya rasa masih belum sih, Pak. Karena mungkin ada peluang yang di luar kendali. Oke, apa itu kira-kira? Mungkin kita nggak tahu kan masa depan itu gimana, Pak. Yang nggak kita pertimbangkan, tiba-tiba terjadi gitu. Oke. Oke, jadi banyak faktor yang harusnya dipertimbangkan. Tapi intinya kemudian kalau kita mengeran, ada batasan. Batasan sampai seberapa sih penjualan supaya kita itu pantas aman. Akhirnya tentang BIP. BIP itu kalau Anda belajar di micro. Masih ingat kan di grafik micro itu, ekonomik. Kalau kita belajar ekonomi, kalau ekonomi kan nanti efeknya kemaku. BIP itu sebaliknya ditutup atau nggak sih? Perusahaannya. Anda masih ingat ya pasar monopolistik, monopolistik tadi situ ada daerah harsiran, ini lokasi untuk BIP. Kadang-kadang kalau BIP itu belum tentu manajer memilih untuk menutup. Belum tentu. Kenapa? Bisa jadi. BIP itu kan impas, tetapi kita masih bisa memberikan kontribusi pada karyawan. Karyawan masih dibayar tuh. Move cost-nya masih kita bayar. Kalau manajer kan gitu. Kita kalau jadi manajer kan nggak asal. Oh BIP. Top-top. Berat nih. Enggak juga. Karyawannya masih bisa hidup. Sektor real masih bisa gerak. Artinya kita masih butuh lagi ada titik berapa sih BIP. Supaya kita kalau tidak, kalau pinginnya untung, yaudah jual. Artinya kalau sampai BIP pun, kita masih bisa membayar karyawan. Maka ada analisa BIP. Menentukan level minimum penjualan. Minimum penjualan. Sehingga kita tidak kehilangan uang. Artinya kita tidak pergi. Nah selama ini kita mendefinisikan itu break-even adalah break-even pada posisi net operating income. Berarti bicara revenue dikurangi dengan total cost. Dikurangi dengan total cost sehingga ketemulah nanti net operating. Bicara break-even ada namanya break-even analysis. di sini bicara break-even analysis, di situ kita menentukan level sale di mana cukup untuk meng-cover fake cost, baik fake cost yang non-depreciasi mau berdepreciasi. Secara umum sih kalau bicara biaya, ada break cost, ada variable cost. Kenapa ini perlu kita analisa? apa yang penting? Saya tanya nih. Karyawan 100 ribu. Bicosnya karyawan 100 ribu. Berarti ini fake cost ya. Karena dia kerja satu hari, seminggu, dua minggu, pokoknya satu balan gaji. Ini namanya, kalau betul total cost sama dengan? Bicos ditambah? Variable cost. Variable cost. Variable cost sangat tergantung pada latitas. Contoh, Anda buat satu goreng, variable cost-nya 100 ribu. 1 ribu. Satu goreng. Biayanya 1 ribu. Dan ini ternyata biaya ini nggak bisa diotak. Anda cari dari Sampang sampai mereka, biayanya satu goreng itu 1 ribu. Tenaga kerja di Sampang sampai mereka juga 100 ribu. Kalau kita bicara cash flow, cash flow, yang sangat dipengaruhi mungkin sama pendapatan, bisa nggak pendapatan kita mempengaruhi cash flow kita kepada struktur ini itu tetap nggak bisa diotak. Nggak bisa digoyang. Tapi cash flow kita kira-kira masih bisa berubah nggak? Semakin menuju pertumbuhan pendapatan yang meningkat. Pendapatan yang meningkat, cash flow-nya juga akan meningkat. bisa nggak kira-kira? Menurut saya bisa, Pak. Caranya? dengan pendapatan tadi uangnya di-keep untuk dijadikan cash flow-nya, Pak. Uangnya di-keep untuk dijadikan cash flow? Maksudnya gimana? Maksud saya dijadikan uangnya nggak diapa-apain, tapi di-keep. Oh, di perusahaan. Oh, kan friendship manager kan harusnya uangnya diputer. Iya sih, Pak. Kayak gini. Saya mau gambar gini. Bisa nggak kos per unit pisang goreng satu ini menjadi turun. Bisa, Pak. Sehingga yang dikatakan, Pak tadi dengan gimana caranya? Sehingga cash flow Anda juga akan meningkat. Bisa nggak? Mencari bahan baku yang lebih murah, Pak. Wih, nggak bisa diotak-atak. Udah, nggak bisa diotak-atak. Ini nanti ada kaitannya dengan degree of operating of operating. Tadi kan kita bicara ini ya, Mas. Revenue dikurangi total cost sama dengan OI, kan? Networking, kan? Total cost itu ada variable, ada fake. Ada fake. Nah, kalau di sini nanti akan turun sampai cash flow dengan cara yang tadi. Sampai NBV. Pertanyaan saya kan di sini nih. Ini udah nggak bisa diotak-otak. Pokoknya 100 ribu dan bisa ngomongnya 100 ribu. Tetapi kondisi itu bisa Anda bisa keuntungannya semakin besar. Caranya gimana? harga untuk jual itu mungkin tidak, kan? Oh, harganya nggak bisa naik, San. Harganya udah kompetitif. Kalau Anda... Oke. Kalau saya... Iya, gimana, Mas? Kuantitas produksinya, Pak? Nol, kan, Pak? Dengan syarat kuantitas produksinya meningkat. Penjualannya juga meningkat. Meningkat. Kalau Anda cuma memproduksi satu, tapi Anda jual, anggap aja Anda nggak cari untung lah. Kita berkira BYU. Maka kos per produknya berapa? 101 ribu, kan? Iya, nggak? Tapi kalau Anda produksi dua, berarti per unit produknya berapa? Kan 102 dibagi dua, iya nggak? Iya, Pak. 51, Pak. Berarti 51. Nah, kalau Anda jualnya umpama dari ini 200 ribu, kalau Anda cuma jual satu, ya keuntungannya 200 dikurangi 101. Tapi kalau Anda jual dua, 200 dikurangi 51, Pak. Relatif kecil, kan, gas per unitnya. Total kosnya cuma 51 kali 2. Artinya apa? Kita balik ke sini. Kita bicara accounting break-even tadi. Do not vary directly, tidak terkait dengan sale atau revenue for contohnya di sini ada administrasi dan segala macam. As the number of units sold increase, fake kos per unitnya decrease sehingga total kosnya juga akan relatif penur nanti. total kos per unit untuk per unit menjadi turun. Yang akan tersebar kepada seluruh partitas output. Oke. Kalau variable kos, dia akan terus meningkat seiring peningkatan output. Gaji itu macam-macam ada yang gaji per jam, harian, itu pasti variable, tapi ada juga gaji yang sifatnya peak variable cost per unit remain same regardless of the level of it. Jadi mau meningkat sesuai dengan harga materialnya. Balik ke tadi konsep revenue dikurangi total kos sama dengan 0 sama dengan 0 itu namanya accounting break event coin. Karena total kos di sini itu ada peak cost di dalam peak cost ini termasuk depreciasi dipertimbangkan. Anda ingatkan tadi ya depreciasi mengurangi ketemu noy. Kalau berdasarkan counting ini data peak cost-nya adalah 375. Berarti di titik ini adalah titik 375. ibu. Anda mau enggak berproduksi produksi 0 Anda tetap harus bayar 375. Tapi variable kosnya enggak? Tapi variable kosnya meningkat seiring peningkatan orang sehingga garis ini adalah garis total kos yang terdiri dari peak cost ditambah variable kos variable kos nya 160 total unitnya sekian ketemu 3,2 nah ini 3,2 ditambah 375 ketemu 3575 inilah total kos nya nah untuk dapat BEP maka kita harus sandingkan dengan ini garis revenue pada titik mana garis revenue dan garis total kos ini bertemu ini revenue tadi ada sampaikan price kali kuantiti pada price 190 dan kuantiti sebesar 2,2 9,500 ini price nya tetap yang berubahkan di sini karena kita bicara unit of sale ketemu revenue 2375 tinggal kita masukkan peak cost 375 ditambah variable cost 160 ditambah jumlah unit yang terjual 12500 kali variable cost bertemu 375 maka di titik inilah ketika outputnya 12500 itulah terjadi BEP tersebut namanya break even point tetapi pada accounting yang masih mempertimbangkan depresiasi padahal ini adalah non-cash expand kalau bicara cash flow harus dihilangkan makanya cash flow kan ditambahkan lagi apresiasinya ya ketika menuntur cash flow oke kalau break even counting rumusnya seperti ini untuk mendapatkan 12500 tadi 12500 rumusnya pay cost dibagi price dikurangi dengan variable cost ini namanya contribution margin price mean variable cost contoh Anda mampu memproduksi 130 unit menjual 130 unit dan kemudian mempertimbangkan skenario seberapa buruk jika value driver yang akan mempengaruhi break even itu pada unit price 23 jadi apakah ini sudah mencapai BEP ketika harganya 23 variable cost nya 21 kemudian total P cost nya adalah 700 kalau menggunakan BEP accounting maka hasilnya takutnya hilang hasilnya berapa ini rumusnya tadi fake cost dibagi dengan rest dikurangi variable berarti 700 ribu dibagi dengan 23 min 21 ya apa 3 min 21 ketemunya 350 350 oke ini tinggal pembuktiannya aja ini datanya tadi price sekian 23 variable ini V cost total cost variable cost kali key ditambah total V cost intinya gitu total cost kalau rumusnya ketika kita belajar mikro ekonomik total cost sama dengan untuk BEP variable cost tambah fixed cost ya saya pertanyaan untuk BEP total cost sama dengan revenue iya gak total cost sama dengan revenue berarti nol kan iya pak nol pak oke di rumus di manajemen keuangan itu ada juga oke konsepnya seperti itu sehingga kita bicara sama dengan revenue kita membuat COVID ini coba datanya tadi kita tabel ini tabel uji coba mulai dari tadi kan kita 130 kan unit ya tadi ya apakah itu BPO belum kita lihat berarti kita butuh data ternyata kalau posisi 130 posisi di sini ini masih minus padahal harusnya nol total cost sama dengan total revenue 200 saja masih nol kalau 350 tadi rumusnya yang ini kita masukkan tadi sudah kita hitung 350 kita masukkan baru oke itu baru bicara bicara accounting menutupi noy net operating income itu menutupi fake cost variable cost ditambah fake cost baru menutupi ini di dalamnya itu ada depresiasi padahal kalau kita bicara cash flow kita lihat masih menutupi enggak ini masih menutupi enggak break-even point set of lower limit on the level of sale paling rendah supaya tidak dari accounting perspective catat bahwa proyek itu bisa jadi masih negatif ketika kita hanya mendasarkan accounting break-even terkait dengan NPV-nya sehingga kalau kita bicara NPV adalah source of value source of value dan ini kalau kita diskuntukan kumusnya orang penilai jadi value value bagi siapa value bagi stakeholder berarti nilainya apa negati bukankah manager keuangan itu tujuannya adalah meningkatkan meningkatkan apa tugas manager keuangan itu apa keuntungan penggantan meningkatkan kemakmuran pemegang itu tujuannya diukur dari mana value-nya value perusahaan value saham itu tujuannya makanya Anda belajar cashflow Anda capitalisasi namanya value cashflow nya banyak ada 1,2,3 Anda diskuntuk namanya value kita tidak lebih belajar orang penilai yang mulut kalau pendekatannya pendapatan kalau bicara pendekatan pendapatan value sama dengan fungsi fungsi apa yuk value fungsi dari kalau pendekatan pendapatan sudah belajar pengantar penilaian belum sudah berarti fungsi dari pendapatan pendapatan ini macam-macam mas bisa kalau property bisa jim maka rumusnya pasti itu kalau enggak diskonted perpetuity karena dikatakan konsep pendekatan pendapatan adalah konsep investasi maka penilaian saham sebenarnya nanti akan kita berharap tadi sudah disampaikan kalau kita bicara accounting itu ada kemungkinan MPP-nya masih negatif maka kemudian bicara bagaimana MPP-nya itu supaya break even artinya MPP-nya sama dengan 0 ya kita mencari titik sale pada saat MPP-nya sama dengan 0 caranya gimana hilangkan saja depresiasinya karena dia non-cash expand dibagi dengan contribution margin apa contribution margin tadi apa ini price variable variable dan disini mengidentifasi level penjualan yang diperlukan untuk produksi 0 level MPP berbeda dengan counting tadi yang fokus ke cash flow kalau bicara NPV break even atau cash break even bukan counting ini contohnya tadi kalau kita pertama tadi yang bicara counting yang di grafik tadi kan 12.500 kan titiknya tadi di grafik tadi titik PEP-nya ketiga unit selenya 12.500 ini data-data yang kita gunakan tadi ada initial outlay kemudian umurnya selved value-nya 50 oke capital nya 20 ini ada price-nya ada variable cost-nya ini ada V cost-nya ini P itu berarti 125 500 dikalikan dengan price 190 gitu variable cost-nya berarti jumlah unit 12 100 kali dengan variable nya 160 terus tinggal masukkan depreciasi datanya sudah ada kemudian P cost-nya sudah ada bertemu nah 0 kan kalau orang counting disini 0 kan iya 0 PEP udahan kalau akuntansi padahal kita tadi bicara cashflow coba kamu kembalikan lagi depreciasi kan dimasukkan initial OTA nya anda masukkan sama networking capital dan KAPEC ternyata ketemunya ini 520 kan tadi ini ketemu cuma penerimaan dari depreciasi aja sama di terakhir depreciasi plus networking capital dan capital expenditure anda diskontokan 10% disini ternyata ketemunya minus 135 IRR nya 0 apa arti IRR 0 artinya apa untuk pendapatan yang dihasilkan cashflow dari ini depreciasi selama 5 tahun ditambah penjualan dari KAPEC dan penerimaan dari netblocking capital itu hanya menutupi 520 tidak menutupi ini sehingga pertanyaannya dengan rumus yang tadi fake cost mean depreciation dibagi contribution margin beri penjualan beri beri penjualan beri Terima kasih. 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 jadi Noi kedua-kedua dengan perubahan unit sale meningkat menjadi dua. Pertanyaan saya, kalau ini jelas nih, change in profit berarti dari sini ke sini berubahnya berapa? Berarti Noi dua dikurangi Noi satu dibagi Noi satu. Gitu ya, change sale-nya juga begitu, sale dua dikurangi sale satu dibagi sale satu. Kalau menggunakan rumus ini, Noi-nya Noi yang mana nih? Noi satu atau Noi kedua? Ditanya gini biar enggak lupa, nanti ujian soalannya. Noi satu atau Noi kedua? Noi setelah perubahan atau sebelum perubahan? Setelah Pak. Setelah. Noi-nya adalah Noi sebelum. Terkait dengan keberadaan fake cost awal. Kan fake cost-nya tetap gitu ya, yang berubah sale. Oke, ini contohnya. Fake cost-nya tetap 3,75. Perubahan sale-nya 20%. Perubahan sale-nya 20%. Dari 3 juta menjadi 3,6. Naik 20%. Yang jelas yang berubah, pasti berarti sale-nya sama variable-nya. Karena tergantung jumlah unitnya. Juga naik 20%. Tapi variable cost tetap. Apa dampaknya terhadap Noi? Sale dikurangi dengan total cost. Revenue before, fake cost. Dikurangi fake cost. Inilah Noi. Noi pertama, ini Noi kedua. Jika Anda hitung 5,25 dibagi 3,75 dibagi 3,75. Atau 5,25 dibagi 7,5 kurangi 1. Maka perubahannya 40%. Perubahannya. Tapi pertanyaannya berapa dolenya? Degrinya? Operating leverage-nya? Berapa leverage-nya? Berapa leverage-nya? Berapa? Rumusnya tadi berapa? Prosentase Noi, rupa Noi, dibagi prosentase. Sales, berarti 40% dibagi 20%. Sama dengan? Dua. Dengan rumus yang satunya? Satu ditambah. Dua, Pak. P-cost dibagi Noi. Tapi Noi yang pertama. P-cost-nya berapa? 3,75 ya. Noi-nya berapa? 3,75. Satu ditambah. Satu. Dua. Dua. Semakin tinggi dolenya, berarti pengaruh terhadap operating leverage-nya, Noi-nya juga akan semakin tinggi. Oke, sampai sini bisa dipahami terkait dengan konsep operating leverage dan kaitannya dengan? E-cost? Atau Pak, kok terus saya mumet ya, Jojo? Enggak ya? Gimana? Mas Seno? Paham? Seno Sakti? Oke. Bisa dipahami, Pak. Oke. Mas Andika Bayu? Bisa, Pak. Oke. Kalau begitu, saya ingin tanya, apakah simpulannya dari dolen? Simpulannya? Operating leverage itu dihasilkan dari substitusi peak operating cost for variable operating cost. Kita kaitannya dengan struktur biayanya. Kalau bisa mensubstitusi variable cost, peak cost, akhirnya akan mempengaruhi. Semakin tinggi. The effect of operating leverage is to increase effect of change in sale and operation. Tadi sudah, kan? Operating leverage itu meningkat seiring peningkatan sale, sehingga akan mempengaruhi operating income. Karena adanya fake cost. Semakin tinggi sale-nya, unit per cost-nya menjadi, unit produk cost-nya menjadi kecil. Dole itu indikasi dari perusahaan menggunakan operating leverage yang bisa dihitung dengan kalkulasi rasio tadi. Noi dibagi dengan perubahan sale. Perubahan noi sale. Atau yang menggunakan satu plus tadi. Because dibagi noi. Noi yang mana? Noi yang pertama. Sebelum berubah. Finally, leverage is double at SWOT. Artinya apa? Dia bisa menjadi sangat menguntungkan dan sangat merugikan. Ketika kondisinya baik maupun buruk. Ini ada dua. Yang bawah itu buruk. Ketika hasilnya turun minus 20 persen, nah ini bisa mengakibatkan turun 40 persen. Datanya sama sih, cuma turun. Artinya apa? Kalau ini kondisi good, artinya good itu kondisi ekonomi bagus, perusahaan kecenderungan yang untung, ya bisa untung. Berkali lipatnya dengan peningkatan sale. Tapi di satu sisi, ketika kondisi ekonomi buruk, kok penjualannya turun, ininya turun, misalnya ini juga akan turun. Dole-nya, akibatnya apa? Operating profit Anda juga akan. Oke, saya kira kurang lima menit. Kalau masih ada pertanyaan, silakan. Semoga jelas, harapannya. Saya masih belajar konsep. Konsep Anda paham. Sehingga nanti kalau mengerjakan soal, mungkin latihan minggu depan akan jauh lebih paham lagi. Kalau tidak, konsepnya kena. Jadi, saya simpulkan kembali pertemuan hari ini bicara terkait evaluasi projek, perlu dipertimbangkan risiko yang akan dihadapi masa depan, karena ketidakpastian akan mempengaruhi NPQ. Cara menganalisanya dengan menggunakan tool, bisa sensitivitas analisis, itu dengan satu value driver yang mempengaruhi operating income ataupun NPV ataupun cash flow di uji satu persatu sehingga akan tahu dampaknya seberapa besar terhadap cash flow sehingga kemudian akan menjadi pertimbangan manager untuk melakukan program. bisa juga mempertimbangkan semua kondisi terkait dengan value driver dihitung secara serempak sehingga mengetahui dampak sensitivitasnya terhadap bank. Setelah Anda tahu itu kecenderungannya seperti apa di masa depan maka Anda bisa menggunakan simulasi sehingga Anda meyakini. Kembali lagi ada ketidakpastian di masa yang akan datang maka Anda mengetahui peluang probability keterjadian sehingga secara expected value sama dengan value dikalikan probabilitas. Anda sudah yakin 85% cool dan Anda akan melakukan cool Anda bisa melakukan anisab berikutnya terkait dengan berapa hasil yang harus dicapai perusahaan agar tidak rugi. Ada dua cara ada counting dan ada NPV break event. Terakhir bahwa dalam struktur biaya ada variable cost dan total cost maka Anda bisa menggunakan analisa degree of operating leverage. karena tadi fake cost akan mempengaruhi unit cost per unit semakin meningkatkan penjualan atau produk cost per unit menjadi turun sehingga kalau sale-nya bisa meningkat operating leverage-nya bisa meningkat. Dan cara ukurnya operating leverage-nya bisa menggunakan degree of operating leverage-nya. Oke, saya harap jelas. terima kasih perhatiannya. Selamat siang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oke, saya lep ya. Terima kasih Pak.